Hai guys Assalamualaikum Hari ini aku mau buat boneka jari-jari Nah jadi nanti itu boneka A jika A jari di atasnya kita Jadi ini namanya boneka jari Oke guys Lalu kita buat Bahan-bahannya adalah Bunting Remisolasi Kasih tidak luar ini Kertas Yuk kita buat Nah guys pertama-tama kita lipat dulu kertasnya seperti ini Kita lipat seperti ini lalu kita bunting Nah guys selanjutnya kita pulang pinggir-pinggirnya dan atasnya Tapi boneya jangan ya Karena untuk jari kita Nah sekarang kita gambar lewat lucu-lucu di kertas terpasu Tidak 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 Nah Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Oblek Terima kasih telah menonton 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 jadi berambutku dan kalian buat juga dong di rumah karena ini sangat cantik kalian bisa melihat lukisannya sempurna-sempurna saja tapi kalian jadi di atas mau-mau-mau lagi-lagi-lagi terus ya deh, cukup pribadi ya deh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pertama-tama kita belah dulu jeruknya menggunakan pisau ini baiknya diawasi orang dewasa ya biar pangannya gak kena pisau lalu guys kita ambil daging buahnya menggunakan tangan diambil pelan-pelan kalian sisakan serabut yang ada di tengahnya yang ini guys ini ini loh nah jadinya seperti ini guys yang seperti tali ini jangan diganggu ya karena ini nanti bisa menjadi sumbu setelah itu kita tuangkan naknya ke dalam jeruk sedikit selanjutnya kita beri esensial oil sebanyak 3 ketes ya guys selanjutnya kita hidupkan lilin menggunakan korek api kalau kalian tidak bisa minta bantuan orang dewasa yang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kenapa kulit jeruk bisa menjadi lirin ya jadi gini guys kulit jeruk secara alami mengandung minyak esensial yang disebut limonen yang mudah terbakar serat bagian tengah jeruk bagaimanapun mengandung sangat sedikit limonen dan juga cenderung lebih kering daripada kulit atau bagian jeruk berair lainnya kualitas ini membuatnya menjadi pembakar yang lambat dan ideal untuk sumbu lilin dalam kasus lilin jeruk ini serat sumbu yang kering terbakar pelahan di atasnya dan memanaskan minyak di bawahnya minyak yang sekarang dipanaskan mengalir ke sumbu melalui aksi kapiler dan menjaga nyala api karena sumbunya terbakar sangat lambat lilin jeruk akan datang menyala selama berjangjang selamat menikmati